Pemerintah Indonesia ngejual dari obligasi negara mengelupa saving bond retail atau SBR 004. Kaliwatan dijualnya itu obligasi negara T, pemerintah buka target, nyengking waraga lewi TG,8 triliun rupiah, pikir waraga defisit anggaran tahun 2018. 300 tepika 400 miliar di antarana, dipiharap mucung hulti masyarakat Cawbarat. Pikir ngabiayaan defisit anggaran tahun 2018, anugedena Rp287,2 triliun, turta ngabiayaan pangwangunan di Indonesia, pemerintah ngejual dari obligasi negara mengelupa saving bond retail atau SBR 004, kelawan bunga 8,05 persen. Eta surat hutang anugediamin ku negara T, gesmimiti ditetawarken tepika tangga 13 September 2018. Investor domestik OG bisa mesen etas surat hutang, kalauan minimal melisa juta, turta maksimal tilu miliar. Dumasar karena catatan Kementerian Keuangan, volume pemesanan SBR 001, pikir wilayah Jawa Barat, gedena tilu Rp111,22 miliar, SBR 002 opat ratus opat puluh dua miliar, turta SBR 00 tilu tilu Rp110, opat hiji miliar. Sedangkan secara nasional, SBR 002 ngehonta tilu Rp80 hiji triliun, turta SBR 00 tilu ukur hiji Rp82 triliun. Pemerintah Ogemi harap dijual SBR 00 opat bisa ngalewihan tindak cangkingan SBR 00 tilu, anungah hontal hiji Rp82 triliun. Triliun, nah tentunya harapannya SBR 004 ini bisa lebih besar lagi, karena tentu saja dari sisi kuponnya lebih menarik ya dibanding kemarin, walaupun memang saat ini SBR 003 dengan kupon rate yang sudah di-adjust per setiap tiga bulan, itu juga sekarang rate-nya sama, 8,05% juga sama dengan SBR 004. Karena dia floating gitu kan, yang mengganti BI sepanjang sekurit yang kami digunakan sebagai acuan, seperti itu. Nah, harapannya juga tentu nanti semakin banyak investor yang bisa berpartisipasi, karena di samping insul ini menguntungkan bagi para investor, karena memperoleh kupon tadi yang 8,05% yang cukup menguntungkan, tetapi juga turut berpartisipasi membangun negeri. Kita bisa sampaikan bahwa otomatis kami... Bikin ngeronjatkan jumlah investor tipe pada nonoman atau milenial, prak-prakan melihat surat utang bakal digampangkan ku pemerintah ngaliwatan fintech. Dumasa rekanan data kementerian keuangan, saprak diberdaya kenana fintech, jumlah investor anyar kelompok umur kurang ti 25 tahun, maya ngeronjat tepika 250 tilu persen. Banyak mungkin aja, tapi mungkin karena basis investor kita adalah milenial mungkin, dan kebetulan batas bawahnya sudah diturunnya jadi 1 juta, mungkin kita justru pengen bantu dari sisi milenial, menurutkan banyak yang berpartisipasi. Eta prak-prakan ngajua surat utang negara TDP harap bisa ngeronjatkan jumlah investor dalam negeri, ngeronjong stabilitas pasar keuangan domestik, tepika ngeronjong ngajengling na masyarakat enuboga orientasi karena investasi jangka menengah turut tak panjang. Budi Hartati, Bandung TV